Wah Mas Zain, halo Mas Zain, oh ternyata nonton juga Jangan-jangan perilaku menggunakan yang sama juga terjadi di javascript Kalau iya berarti bukan gak paham tabiscript tapi gak paham OOP di javascript Iya OOP javascript itu emang rada-rada ya Terutama kan karena memang sebenarnya si javascript ini memang OOP Tapi bukan kelas base kan, dia prototype base kan Kelas itu kan cuma sintaktik sugarnya aja kan Supaya memudahkan orang java masuk ke javascript Menjebak itu sebenarnya Jadi mungkin harus dipahami prototype base OOP-nya dulu mungkin Untuk mengetahui behaviornya gimana Kelasnya javascript di bebenci OOP-nya Korea Karena bukan OOP yang mereka kenal gitu kan OOP-nya beda Dan itu juga banyak terjadi salah paham kan, bener gak sih? Karena kan kalau kita belajar OOP istilahnya paradigma pemograman gitu OOP itu kan ada dua kan, ada yang kelas base, ada yang prototype base Yang prototype base itu javascript sama luah Ya kalau gak salah ya, yang pakai prototype base Kalau gak salah Dan orang itu gak tahu, yang orang tahu OOP itu adalah kelas Sudah gitu Jadi kesalahpahamannya disitu Jadi salah satu yang bikin javascript susah dipelajari adalah kesalahpahaman ya Asinkronusnya Callback-nya OOP-nya juga termasuk ya Jadi banyak yang tidak, oh ini susah dimengerti gitu Susah dimengerti Padahal sebenarnya Ya kita kurang jauh aja mainnya He 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 Sampai jumpa.